Kita beralih ke kasus penculikan delapan orang anak oleh satu orang tadi kenal yang sempat menggekirkan warga Depok. Pemirsa ke delapan anak korban penculikan akhirnya berhasil selapat dan dikembalikan ke orang tua aja masing-masing. Suasana haru pun mewarnai pertemuan mereka dengan orang tua aja. Suasana haru mewarnai pertemuan antara orang tua dengan empat anak yang sempat diculik dari lokasi bermainnya di kawasan Pasar Agung, Sukbajaya. Kempat anak ini pun berhasil diamankan pihak kepolisian di kawasan Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur dan dibawa ke Polsek, Sukbajaya. Sayangnya pelaku penculikan pun berhasil melarikan diri. Sementara empat anak lainnya sudah berhasil kabur pada saat pelaku membawa para korban. Mereka yang berhasil kabur dari penculikan tersebut mengelabui pelaku dengan cara berpura-pura buang air kecil di kawasan Taman UI Depok. Polisi pun hingga kini masih memburu satu orang pelaku dan menunggu kondisi psikologis para korban pulih untuk kemudian dimintai keterangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, INews, melaporkan.